Bismillahirrahmanirrahim Wih, yaawo langsung disamber Masalah kaget Wih, matup matup belut Yaawo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Jumpa lagi dengan saya ya Cahbus ngapak di ngurah belut saja Oke, next petualangan mancing belut Cahbus ngapak kali ini Tersajib di spot sungai ya Bu Misa Nah ini spot sungai Di kota Surabaya Dan kondisinya Agak banjir Tapi tidak banjir ya Sebenarnya yang paling bagus adalah Kondisinya saat banjir atau Permukaan pinggir Tanggung Datar dengan Dengan apa Sungainya Air sungainya Oke, kita menuju Sarang belut Mudah-mudahan di petualangan Pagi menjelang siang ini Saya dapat tarikan belut monster ya Bu Misa Oke, ini dia spotnya Saya sepil dulu Oke, kita lanjut cari lubang ya Nah untuk mencari lubangnya Kita cukup menyisiri Pinggiran sungai ya Bu Misa Kita membuka-buka rumput Seperti depan saya Untuk mencari lubangnya Nah untuk ukuran Waduh Kalau Rezeki bagus Bisa daut belut monster ya Pemisa Mungkin karena minimnya Pemancing disini Dan melihat kondisi sungai Seperti ini ya Jadi Para pemancing Yang masih pemula Mungkin ya Enggan mancing Di tempat seperti ini Kalau untuk pemancing pro Wah saya yakin Bahagia banget Dijak mancing kesini Oke, nah di bawah sini Saya mendapatkan lubang ya Pemisah Nah, lihat Tadi tertutup Encing gondok Oke, kita coba cek Bismillahirrahmanirrahim Wih, ya awo Langsung disamber Masalah kaget Wuh, gendeng Aduh, biing Ngambing Aduh, maaf ya Pemisah tertutupan Ketutupan Is Dokong ikut trek Ganas banget Sapiro sih Lumayan Jempol kaki Tipis Tipis Lihat pemisah belutnya ini Oke Ganas banget ya Oke Mantap Ini untuk ukuran belut sungai Layak banget Dibungkus Oke, mantap ya Jempol kaki nih Gimana Kita bongkus Bongkus lah Salam satu hobi Wuhui Mantap Nah, dibawah sini ada lubang Sangat siantik ya Pemisah tadi Lubangnya disini Terus saya buka Mengarah kesana ya Pemisah tadi Terutup 2, 2, 3, 4 Masih banyak lagi di dalam Masih banyak lagi di dalam itu ya Oke Saya spill Oke Ini kemungkinan besar lubang belut ini Positif Saya coba cek Oke, mari kita coba cek ya Pemisah Saya Salah satu kawan yang Rekwes katanya Untuk review Cara masang Cara mencari katak Aduh, kalau mencari katak Di desa mas Di sawah Biasanya saya nyari di sawah Terus saya bawa ke Surabaya Untuk mancing disini Oke Oke, nanti ketik-ketik Mudah-mudahan ada senggolan ya Ini kering Ini asli jejak belut ya Ke arah sana Matup-matup belut Ya, wow Astagfirullah Lubangnya tok ya Besar Ternyata belutnya segini Masalah Saya kira besar Oke Gak apa-apalah ya Kita bungkus ya Salam satu hobi Tertipu penampilan lubang Waduh Oke Pemisah Mohon maaf ya Tertipu penampilan lubang Waduh-waduh Kaget saya Ternyata isinya segitu Padahal jejaknya Lu besar Pemisah ya Dan makanannya juga Masalah Ini kayak Jumbo segini Isinya Aduh Oke Gak apa-apalah Kita lanjut Perburuan Oke Pemisah Di depan sana Ada lubang ya Pemisah Nah itu ya Kelihatannya itu Lubang saluran air ya Dilihat dari Airnya yang bergerak Itu kondisi airnya Yang bergerak Oke saya Peluk-peluk dulu Terkira lubang belut Atau bukan ini Mudah-mudahan sih Lubang belut ya Oke kita masukkan Kita kitik-kitik ya Pemisah Umpannya tetap Baby frog Ini Umpan nanak ataknya Saya bawa dari Kota Jombang Wiss Maktub 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 Uh belut ini Belut Pemisah Hmm Hmm Aduh Sapiru Kira Duh kok Melintir Melintir Iya Awo Segini Pemisah Is Jempol tangan Hmm Nah ini Isinya Segini Jempol tangan ya Oke Jempol tangan ini Jempol tangan saya Oke Gak apa-apalah Kalau ukuran Sejempol tangan Biasanya saya bungkus Kalau sejari telung Tuk kebawah Baru saya rilis Oke Kita bungkus ya Salam satu Hobi Wuhui Nah lihat Pemisah Di depan sana Ada lubang Keren ya Ada dua buah Keong di lubang Di mulut lubang itu Oke kita coba Pancing ya Oke kita coba cek Mudah-mudahan Ada senggolan Oke kita Giting-giting Oke Ayo mana ini Bluenya Senggol dong Ayo dulu Oke kita giting-giting Terus ya Pemisah ya Keren Santapan Oke Ayo Cepat Mont Cepat Corak Ayo Ayo Mhmm Mhmm Wuh Biss Wihihi Nah Kita coba lihat Penampakannya Wihihi Oke Lumayan Bo bisa Jempol kaki Ini ya Nah ini Belitnya Keren tetap bogus salam satu hobi wui hehehe Nah lihat pemisah di bawah sana ada lubang siantik banget iku ya bunterser Oke kita coba cek wuhh gendut-gendut langsung langsung naik turun pemisah ada respon mudah-mudahan sih belut ini waduh ada ulatnya di dalam itu hehehe Oke kita masukkan ya dulu gendut-gendut lubangnya jumbo-jumbo saya siram-siram pemirsa seperti ini nah ini tip simple saya ya pemirsa bisa kalian tiru buat mastiin lubang belut ya kalau kita siram-siram seperti ini airnya masuk terus itu bisa dipastikan lubang belut Nah seperti itu ya tuh masuk terus berarti ada tembusannya 2000 1000 years later tapi ini pasti lubang belut memisah yakin oke itu sekedar tips dari saya ya buat mastiin lubang belut kita siram-siram kalau masuk terus berarti itu lubang belut ini asli lubang belut enggak usah dibongkar enggak sati awo kita biarkan seperti ini bisa kita pancing lain waktu ya pemisah kalau debit airnya naik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati